Di bulan suci ramadhan ini, umat muslim memang diharuskan untuk lebih mendekatkan diri dengan sang ilahi dan memperbaiki hubungan dengan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh artis cantik Edis Adelia yang kini tengah disibukan oleh kegiatan-kegiatan islami. Edis pun selalu menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran setelah menunaikan ibadah sholat. Baginya target untuk lebih baik pasti ada, namun ia tidak mau memaksakan untuk hatam Al-Quran dan lebih memilih jalan pelan-pelan namun pasti dalam membaca kitab sang ilahi. Ya di bulan suci ramadhan ini biasanya habis subuh, habis subuh walaupun minimal satu ruku saya usahain kukadarus. Memang saya belum sanggup seperti sahabat-sahabat saya yang lain yang wande wainju saya masih jauh dari itu. Saya masih jauh dari ini, tapi minimal saya usahakan setiap hari saya mencoba untuk wisata daru, untuk bisa pada buding Al-Quran setiap hari. Saya juga tarawah waktu awal-awal saya masih sama teman-teman rame-rame masih sempat di pondo indah itu bareng-bareng masih sempat gitu. Cuman belakangan ini aktivitasnya memang kebanyakan buka puasa sampai malam. Jadi menurut saya juga bagaimana saya tadarus itu saya gak ada target karena memang saya melihat dengan kondisi saya yang kesibukan saya. Terus terang saya pengen banget bisa menghapamkan Quran, pengen banget wande wajus. Tapi alhamdulillah saya belum mampu, saya akuin saya belum mampu. Jadi lebih baik saya mengakui demikian daripada saya bilang, ah aku hari ini udah jujur 15 tapi ternyata bohong gitu kan dosa. Gitu kan kita jangan pengen dilihat mulia di mata manusia tapi ternyata kita bohong kan dosa. Jadi lebih baik saya jujur aja deh apa ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!